Ya pemirsa untuk mengetahui agenda atau aktivitas warga Ibu Kota Pagi ini, ikuti informasi Jakarta Pagi ini. Hari ini sidang praperadilan terkait penetapan status tersangka kasus suap terhadap Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan mengagetakan penyerahan bukti dari pihak tergugat KPK. Dan untuk mengetahui persiapan sidang kita akan bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan jurukamera Rizky Fabriandi yang sudah ada di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sadrina bagaimana suasana jelang sidang praperadilan pagi ini? Ya Elisa memang pagi ini sekitar 500 personil pihak kepolisian telah mengadakan atau melangsungkan apel siaga yaitu dari Kapolres Jakarta Selatan memang memberikan pengarahan mengenai pengamanan jalannya sidang praperadilan Budi Gunawan di PN Jaksel pada hari ini. Sementara itu di sini petugas dari pihak kepolisian di sini adalah menjaga gesekan nantinya jika ada gesekan antara pendukung Polri dan juga pendukung KPK. Memang rencananya hari ini akan ada sejumlah aksi unjuk rasa dari tujuh elemen yaitu baik dari pendukung KPK dan juga pendukung Polri. Sementara itu di sini pihak kepolisian menyiapkan satu water cannon untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan memang untuk menjaga sidang praperadilan Budi Gunawan pada hari kelima ini pihak kepolisian melakukan pengamanan lima ring. Yang pertama adalah ring pertama tersebut adalah ruang sidang utama. Yang ring kedua adalah pintu masuk dari ruang sidang utama. Ring ketiga adalah pintu masuk pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kemudian ring keempat adalah halaman dari pengadilan negeri Jakarta Selatan ini dan juga ring kelima adalah di depan gerbang dari PN Jakarta Selatan ini. Elisa Apa agenda sidang hari ini? Apakah menyerahkan bukti-bukti lagi atau mungkin kita ketahui atau mendatangkan saksi-saksi terkait dengan kasus ini? Ya Elisa, dari sidang praperadilan Budi Gunawan di hari kelima ini memang dijatuhkan nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia nanti. Dan hari ini agenda sidangnya adalah masih mendengarkan keterangan saksi ahli dan juga keterangan saksi fakta dari pihak KPK. Untuk saksi fakta, memang kemarin KPK sendiri sudah merencanakan untuk menghadirkan tiga saksi. Namun kenyataan pada kemarin hanya satu saksi yang dihadirkan yaitu atas nama Igu Sipurba. Namun rencananya dua saksi lainnya memang akan dihadirkan pada hari ini. Dan sementara itu untuk saksi ahli, KPK akan menghadirkan saksi ahli tata negara dan juga ahli dari hukum pidana. Kemarin memang salah satu kuasa hukum dari KPK di sini mengatakan bahwa masih mempertimbangkan apakah hari ini akan dijatuhkan kembali terkait dengan mendengarkan keterangan saksi fakta. Sementara itu kemarin juga kuasa hukum dari KPK di sini yaitu Rosamala Aritona mengatakan satu saksi yang sudah diberikan keterangannya atau kesaksian daripada kemarin sudah cukup menguatkan dari dalil-dalil yang diberikan oleh KPK tersebut. Kita masih menunggu nantinya bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Budi Gunawan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Elisa. Baik, terima kasih Sadrinda. Reporter Sadrinda Evanalia dan Juru Kamera Rizky Fabrian dipelaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih.